Siapa aja sih yang main itu? Gue, Lutesya, Omara, Bebeto, Prisa Hilman. Oh bukan. Bukan. Lu mau nanya deh sama lu, coba jujur. Lu kesel gak sama Amat Dhani? Kenapa? Kenapa Amat Dhani ini? Lu pernah denger ada sutradar begitu gak? Selama lu ini? Selama gue syuting kayaknya sih. Marah-marah sampai begitu. Pernanya gue diteriakin, ini pas gue 2014 kalau gak salah. Ini pemain dapet dari mana sih? Dikituin anjir. Kejar, kejar setoramu. Kejar, lakukan dengan bahagia. Penuh tawa, semoga delamu mendapatkan tuahnya. Kejar setoramu. Kejar setoramu. Kejar setoramu. Kejar setoramu. Kena jalannya nape. Kejar setengah anjing. Ketengan nya kalo di bukunya ditaro disini. Oh. Belinya May Pertamina. Iya, belinya May Pertamina. Motornya apa tuh dipake? SR 400 SR 400 Susah gak bawa nya? Engga sih sama aja Cuma berat dikit aja dibandingin Raking Lo seneng ya pake-pake Raking ya? Kemarin ada tuh orang Enteng soalnya Cowok Cowok jelek katanya pake Raking Terus makanya lo bikin gitu ya? Gue stitch Rijal yang bikinin tuh Lo lama-lama mirip Jepri lo Jepri mana? He? Jepri Mumun Jepri Mumun Lo nonton gak Jepri Mumun itu? Nonton lagi Hah nonton lo? Itu lo kurang tahun berapa? 69 Tapi lo nonton Jepri Mumun pocong itu? Yang simur 4 tahun apa? Anjir udah nonton lo ya Yang awal kan itu? Iya 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 yang matanya hijau satu Satu merah Oh bunyi ya handphone Ngerokok lah ngerokok Iya Katanya udah berhenti ngerokok Susah Hah? Kok susah? Waktu yang di PWK lo udah Ngurangin Baru ngurangin Baru ngurangin? Makanya lo gak ngerokok disitu? Iya karena persiapan mau tinju Jadi 2 minggu sebelum tinju Gue stop full Sebulan sebelum tinju kayak baru ngurangin gitu Sekarang ngerokok lagi? Ngerokok lagi nih Udah menang ya Hah? Kagak Dia kalah Di hati penonton Gak boleh gitu kan Faktanya kan yang menang L gue tuh di antara 2 sisi tau Ntar ketemu L Pas udah ditanyain L kan? Iya Waduh L Dikit lagi lo kalah tuh L Iya untung aja dia nge push dari awal Iya Jago dia mau gini 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 Panjang juga tangannya kan Tapi kan banyak yang masuk ya Kagak tumbang anjir Dikit lagi tuh Bisa sih dia Jago main Ngindar-ngindar Lu ngehajar perutnya jarang gak? Kagak nyampe gue Oh iya Gue ngincer Dia gini Oh iya Dia tinggal gini doang Kadernya Gitu 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 Kalo biayain orang tinggi Kalo ditinju kayak gitu Ah Bisa ngindarnya gampang Karena kan latihannya biasa sama haters twitter ya Iya Ya haters twitter gak ada yang setinggi dia Iya 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 Yang di bandung Enggak itu di Bulungan Bulungan ya 10 detik Tapi dia jago berani gitu Ya kalo berani aja mah orang berani aja Dateng dari tasik Dateng dari tasik Dateng dari tasik Lu tonjokin 10 detik Udah kelar anjing Nah baliknya lu gojekin gak? Kagak datengnya aja Datengnya aja gue Naik bus dia Naik bus dia Nunggu 10 jam gue apa di bulungan Ajii 10 jam lu 10 jam Itu udah Dari yang semangat banget sampe gamut tuh ya Iya udah udah Aduh udah malu udah ngantuk lagi gue Jam 12 Mulai berantemnya Jam 12 Jam 12 Itu keser di twitter jam 1 apa ya Kayaknya Langsung anjir Tapi emang setiap ada yang Nge-hat-hat gitu Ajakin tinjem mulu gak? Engga sih Ada klasifikasinya gak? Ada yang pertama tuh berantem gara-gara ngebajak film Oh ngebajak film Ngebajak film Ngebajak film gimana? Nge-share link gitu loh Anjing Nge-share link film yang baru tayang lagi Film apa waktu itu? Jakarta VS Everybody atau Pertaruhan Oh film lu? Oh film lu juga Ya film gue Kesel aja kita capek-capek bikin karna Iya lah gue baru bangun liat twitter ada nge-share link gimana kagak panas Anjing Langsung Jeffrey VS Everybody Langsung Yang kedua emang yang dateng dari Tasik tuh emang ngetang-ketain Ngetang-ketain ya Ngetang-ketain emang tai juga Oh Gue juga kepancing juga sih Gila nih anaknya Gitu dah Dulu gue liat masih kurus Ganteng banget Dulu tuh temen berapa berarti dong? Iya 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 2017 lah Film-film yang Lu direkam malu-malu gitu Engga itu 2013 tuh 2013 Berapa umur lu? SMP SMP? Belum ada hasrat-hasrat mau bunuh orang tuh ya Engga lah Oh tuh masih main sinetron ya bang? Sinetron waktu itu Tapi meledaknya pas Pas Diernatan Diernatan Gue tau Dia ngikutin, wah Jeffrey mana dia? Iya Jeffrey mana dia cabang padang Dan penyalahnya Jeffrey Alnicoly kan? Engga Alnicoly Alnicoly Thank you bang Tadi korek lu Ini nih Jangan, itu buat gue tuh Koreknya dia yang ini Suka gue Guys Gini nih bang Korek kondom nih Dari Jeffrey Gifri Nasi langsung ke gue Suruh coli pake muka duit Aneh banget Tapi bang Gifri tuh waktu kecil katanya introvert bang Pras Introvert iya Bener kan? Sampai sekarang sih iya Sering dibully Eh sering dibully SD sampe SMP Bukan dibully sih Lebih yang disuruh Disuruh ke kantin beli makanan Lu mau itu? Mau tapi gue minta duit 2 ribu Anjing juga padang 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 Walaupun disuruh Sekali jalan ada 3 orang 4 orang nitip gitu Kalo dipadang ngga parakai itu Parakai apa? Parakai itu Iya yang nyatet-nyatet tapi dikasih duit Yang disuruh-suruh dikasih duit Itu sama kakak kelas atau temen kelas? Temen-temen kelas Berarti emang sering diceng-cengin gitu? Lu ada rasa kesel ga sih? Engga sih Soalnya ceng-cenginnya juga yang terlalu gimana gitu Emang bergaulnya SD sampe SMP itu sama anak-anak yang Kalo sekarang bilangnya anak-anak wibunya gitu lah Anak-anak kupernya gue dulu Kok bisa ya? Maksudnya kalo sekarang kan image-nya kan Harusnya keliatannya nih ya Waktu SMP kan Harusnya kayak Ganteng terus cewe lewat Jadi ga kaget orang dia begini sekarang kan Kocok gitu Jelas-jelas kayak gua gitu Sebulan Bibir bengkak Iya kan Dari SD Ganteng tuh Ganteng 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 Gara-gara Gara-gara ceng-cengan aja ngetrima Terlalu lucu dia Lalu lucu bro menurut gua Ditongkrongan itu ga enaknya anjing Dia ngecengin kita kita bales Terus dia ngecengin lagi orang ketawa Kita bales orang ga ketawa Panas sih Panas sih Panas sih Wuh udah kalo itu langsung carok Kalo dia emang lebih ke kriminal ya bang Bawa pisau ke sekolah Susah tuh bikin pisau Musuh temen pake jangka Susah tuh kalo kriminal Gitu olak tuh pasti Sekolah lu apa namanya? SD SMP atau SMK? SMP 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 Negeri 259 di Taman Mini Itu emang sekolah negeri oke waktu itu? Oke di daerah gua sih NEM nya kalo gak salah harus keterima 23 bang 23? NEM gua 23 Standar lah NEM gua berapa dulu ya? Gapunya NEM gua Swasta gua akhirnya SMP Film baru nih Bang Pres Kan kesini mau promo Oh iya ya? Bukan mau nongkrong ya? Nongkrong juga mah Sekali nongkrong ya Alitopan Alitopan Ayang 14 Februari Yes Metropolitan Gokil Lu pemeran utamanya ya? Alhamdulillah Aduh Gokil Gokil Wuuu Cocok lah Cocok lah lu sebagai ini Kalo gua tuh pemeran-pemeran kayak Mandraget gitu Lu tau gak Mandraget? Mandra Mandra Sidul Mandra Sidul Dulu ada sinetronnya Mandraget Mandraget? Mandra nya kan? Mandra tapi Boherly Dia anak jalanan juga Kayak Alitopan juga Oke Iya kurang lebih sama ya Cocok lah kalo gua itu Gak cocok kan komedi Kalo ini kan Cinta-cintaan ini gak? Film romance yang dibalut action Dibalut skena musik underground Ada musik underground nya juga? Iya Kalo di buku kan Alitopan Cuma digambarin sebagai anak tongkrongan Anak motor Yang 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 nongkrong aja gitu Kalo disini sama Mas Tata Direkturnya di Background nya ditambahin dia Gabungan Part dari skena musik underground Oh Nanti diliatin tuh ada yang nge band Ada yang itu Ada Morfem disini Morfem Bangku Taman Iya ada band juga Wow keren juga sih Digabungin sama musik juga ya Makin kuat Lu disitu juga bermusik gak? Engga Ceritanya si Alitopan ini I.O nya lah I.O yang bikin Bikin Konser musik Di Di Bulungan Blok M Ya itu musik underground di Blok M kan Kalo di Bulungan Nama asli Nama asli warung nya tuh Warung Wapres Warung Warung prestasi Warung prestasi Kalo gak salah ya Di depan KPJ itu ada Wapres Warung prestasi Kalo disini Diganti namanya jadi warung seni Warung seni Hmm Berapa hari syutingnya? Syuting 3 minggu Sampai sebulan Di Lama juga pak Iya Soalnya syuting tuh dari Jakarta Dari Jalur Pantura Ke Semarang Semarang ke Jogja Ceritanya emang kabur juga Bawa motor tuh sendiri Bawa motor Emang gak sama anak Karina nah Si Lutesha yang mainin Lutesha Lutesha Siapa aja sih yang mainin itu? Gue Lutesha Omara Bebeto Prisa Hilman Oh bukan Bukan Ada Alitopan Versi sinetronnya juga Om Arisia Saleh Oh Arisia Saleh nya main juga Main juga disini Bedanya apa bedanya sama Alitopan yang dulu? Oh Selain backgroundnya Sebenernya Sama aja sih Sama aja? Cuma dikemasnya Zaman ini Zaman ini Biar Biar tiap generasi tuh punya Alitopan nya sendiri Oh Kalau tahun Tahun 77 Alitopan nya Junaidhi Salat 90 Harisia Saleh 2020an Gue Asik Nanda jamannya gitu lah Oke Sangar emang nih bapak Udah bikin tattoo juga Iya Tattoo di tangan Baru ini? Ini udah 3-4 tahun loh Oh Ini nama kakek Siapa? Nama kakek? Si Aldin Bener gak nih? Tajutnya nih Iya Wurf arak buta kan gak ada Si Aldin Kalau ini Tato dari Pertaruhan Harus buat tattoo waktu itu? Engga Di film pertamanya tuh Yang punya tattoo ini Om Tio Bapaknya Bang Dodot Gue sama Aliando Tato persaudaran gitu loh Tato keluarga Emang dibikin garis gitu Iya Terus kemarin pas syuting Series nya Yang season 2 Karena pertaruhan udah Ngebantu gue banget Secara pribadi Project nya Yang Yang ngasih gue kesempatan Di industri film Yang gue bikin beneran aja lah Boki Kalau Si Aldin nama kakek kenapa? Dia pengen Pengen aja sih Pengen lebih Tenang kayak kakeknya Kok inget sih? Gue pernah cerita di PWK? Enggak 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 Dia enggak pernah cerita Cerita udah dimana? Hah? Enggak 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 Kacau 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 Bener gak? Apa? Bener gak? Itu lo ngapain sih? Ada kayak Maps apa ya? Orang Bin ya Oh, apa-apa Siri Oh, Siri Terus? Karena kakeknya tenang banget orangnya Kakek gue orangnya tenang banget Terus Jarang ketemu juga Hah? Jarang ketemu Oh Terus sebelum dia meninggal Ini gue izin sama dia 3-6 bulan sebelum dia meninggal Oh Gue telepon kayak Itu Gue panggil Atu Orang Minang kan? Orang Minang Terus? Boleh gak bikin tato nama Atu Si Aldin Tapi Bilangnya temporer yang 3 tahun Ilang gitu Klasik aja Sama kayak gue bikin Tato di punggung Gue bikin nama ibu ya Gitu Tapi temporer Setahun gue bilang gitu Emang ada tempur 100 tahun? Ada Tapi awalnya pasti kayak gitu kan Kalo orang-orang yang baru mau bikin tato Yang berhubungan sama keluarga dulu deh Iya, iya, iya Tapi kakek ya bukan Kakek? Gue, gue Lu ada? Enggak Tapi pengen? Enggak Enggak Dia emang kuat agamanya Weh Sholat gak nih nanti Tadi asar sholat gak? Sholat, sholat Weh Ntar kita magir pejama kita ya Siap Boleh, boleh Serius aku nih Serius aku nih Orang banyak nanya juga aku gak jadi Apa namanya Umroh Januari Ya emang gak jadi Februari jadinya Oh Tanggal 18 Udah DP aku juga Iya, iya Udah kulunasin Ini orang-orang DM-DM tuh Kayak aku tuh pendosa kali Padahal Hah? Sama kayak dia lah deh Bundel kali sekarang tuh Balik lagi lah ke Alitopan ya Iya, iya Ini ada scene ciuman gak? Scene ciuman Ada sih Tapi Yes, mantap Di trailer Boleh, boleh disebutin kan? Boleh lah Di trailer ada gak? Gak ada ya? Gak ada Yaudah ini bocoran biar orang makin ini Katanya lu ciuman tuh Ada 4 menit ya? Gak aja Gak aja Gak asal aja salah-salahin ya Gak asal aja salah-salahin ya Gak, gak Gak, gak Cuma satu kali take doang Wah Serius? Kok lu gak salah-salahin? Gak lah Iya lah gue nervous juga Scene ciuman sama lu Lu scene-scene ciuman gitu Nervous ya? Nervous Lu udah berapa kali? Gue udah nanya Reza Radian Gue sekarang kalo aktor gue tanya itu Yang ganteng-ganteng ya Kalo kayak gue Yono kan sekarang main film juga Yono mah berapa kali lu dibanting orang Lu sama kayak Reza Radian tuh 15 kali total dia ciuman Iya Sama 15 orang berbeda? Iya dong Lu? Uh berapa ya? 5? 6 kali kayaknya Hampir dikit lagi nih Balap Masih ciuman Cari aja tanya produser Ada lagi ke film-film cium-cium nih Apa siapa aja tuh? Ada Scene ciuman Ehh Itu Tesha Di Topan Baulan Baulan Baulan? Baulan Guritno Di Jakarta Firasu Everybody Oh iya Firasu Everybody ciuman tuh Berarti lu yang nulis dong itu? Ya Beberapa part gue yang nulis Yang ciumannya? Gak bukan gue Waw lu Itu lu bokan lu kaya flokan Inilah scene ciuman gua Gak ada yang ada list tapi dia yang milih pemerannya siapa Siapa ya? Umikuari Kain culas juga ya kaya gitu ya Dulu sendiri ngelakuin sendiri Oh iya Eh tapi keren banget Bang Pers udah nonton dulu Udah dikit Kenapa? Kan itu kan pre-episode kan? Enggak dong Film ya? Yang pre-episode tuh apa ya? Pertaruhan 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 tuh yang marah-marah Itu yang paling terkenal tuh sih Yang marah-marah kata-kata mutiara semua isinya Karena kata orang tuh Waduh acting mereka berdua tuh bikin sange Nah aku kan gak mau masak dia jual gue coli kan Tapi Gue denger kan lu pernah podcast ditanyain soal ciuman itu kan? Iya Aceng katanya Berusaha buat tidak Ya tapi kan kita manusiawi ya Takutnya gak nyaman kan dia Iya Lawan main kalo Kalo Kita lagi scene intim kayak gitu Kita aja gimana gitu kayak Mau bikin suasana nyaman aja lah yang penting Deg-degan parah Deg-degan Satu kali take juga? Ciuman aja deg-degan Iya iya Tapi berapa kali take? Kalo Jakarta First of Everybody 2 kali take 2 kali take Soalnya Pas kita bikin adegan itu Di depan ada ibu-ibu lagi senam Deket lapangan gitu Ini di rusun-rusun gitu kan? Bukan Ini di deket ancol ceritanya Oh yang ciuman? Iya Oh iya 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 Sama yang sebelumnya dipaksa ciuman sama suaminya mbaulan Iya itu enggak Itu cuma dia ngetes aja Iya 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 Gawel 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 Kan ciumannya doang berantemnya juga ditanya dong Alitopan berapa persen actionnya bang Jeffrey? Actionnya 10% 10% Oh 10% Yang berantem-berantemnya Iya 10% kayaknya Udah biasa lah ya Itu latihan dulu enggak? Latihan Dua Dua kali workshop apa sebelum syuting Dan Yang dilatin tuh Gerakan-gerakan Tekken lagi Hah? Paul gitu Jadi? Ya pake Jin Kazama Kan Jin Kazama Oh Jin Kazama Ada kayak tendangan juga Iya 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 Gua kirain Ishimitsu Ishimitsu Muter-muter Cocok lagi muka sama gua tuh Nyilang-nyilang. Yang bau jikong. Ada hijau aja. Berantemnya tapi gak begitu. Ampe luka-luka, ampe parah gak? Engga sih. Biasa aja. Yang lebih susah sebenernya scene lari-larian di elitop kan. Oh ya di trailer ada tuh ya? Ada. Kita 20% apa lari-larian. Apalagi Lutesha larinya pake dogmart pendek masih baru lagi. Terus ininya sakit dong. Iya ini gue gak kebayang sih ininya lecet banget. Terus speednya juga harus ngikutin gue kan. Gue pake Converse di topan. Berkali-kali take lagi? Iya berkali-kali take. Buset cape juga sih. Iya cape sih. Lu cium lagi abis itu. Gue masih kepikiran dengan tadi dong. Engga. Sabusin dong. Sabusin dong ya? Kenasaran gue kalo ada film-film ciuman gue. Ntar yang sama Ulan Guritna nonton kita sedik. Bagus filmnya. Langsung cepetin ke ciumannya aja. Bagus, bagus, bagus. Serius, bagus banget. Salah satu film Indonesia yang pengambilannya cocok loh. Cinematicnya juga simple banget ya kan. Soalnya raw banget filmnya. Iya raw banget. Terus soal, ah Bapur suka lah pokoknya ceritanya. Nah aku mau nonton alitop kan aja lah. Oh iya. Alitop kan dulu lah. Tayangnya kapan ini? Tayangnya pas Valentine 14 Februari. 14 Februari. Tadi hari libur, nyoblos. Moskop tuh enak ya. Nonton alitopan. Wih sih. Cocok tuh. Libur, pemilu, nonton alitopan. Iya. Cocok lah. Iya libur soalnya kan. Lu ini kalo gak salah syutingnya udah lama kan? Syutingnya Maret 2023. Udah hampir setahun lah. Dari. Kok lama pak? Gak tau lagi. Mungkin nunggu Valentine kali biar pas momennya. Ini film keberapa? Ini ke 24. 24. Seru, seru, seru. Emang udah mendedikasikan diri sebagai aktor. Iya ya aktor. Lebih ke gak ada skill lain sih. Gak bisa kerja lain sih. Menonjok orang bisa. Iya. Jadi tukang pukul ya? Jadi tukang pukul makanya. Kemarin sama El. Gimana nyewa. Gue mau nanya deh malu. Coba jujur. Iya. Lu kesel gak sama Amat Dhani? Kenapa? Gak sama Amat Dhani. Iya kan dia semangat-mangat tuh kemarin tuh. Enggak. Ada sewar gak om Amat Dhani? Enggak sih. Soalnya kan bokapnya kan. Bokap pasti ngedukungnya juga pasti gila-gila. Bokap gue sebenernya juga di samping ring. Nah bokap lu gimana kemarin? Diem aja. Bokap gue udah... 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 Udah kesel banget sih. Gue kalah. Tapi dia tahan keliatan di mukanya. Iya. Soalnya gak ada di media tuh bok... Ayah Jeffrey Nicole. Enggak. Marah. Dan dia ngomong pantai. Pantai nih! Bokap lu pernah marah gak ngomong gitu? Sering lagi. Sering lagi. Sering lagi. Kalau marahin anaknya kan walaupun bagaimanapun dia merantau di Tanah Jawa ini. Iya. Maksudnya kan itunya kan gak akan ketinggalan. Iya. Kita tuh ngomong anjing. Kayaknya gak lepas gitu. Sebagai anak Sumatera kan. Pantai. Baru Abdul tuh. Baru Abdul ngatainnya. Tapi masih sering ngomong Minang bokap-nyokap. Bokap-nyokap dulu kalo dirumah mereka ngomong... Kalo ngomong sesama lain ya pake bahasa Minang. Oh iya. Dan lu tapi gak ngerti? Ngerti kalo ngomong. Ngerti lah dia. Ngerti. Tapi gue gak bisa ngomonginnya ya. Sama sekali. Kalo bentuk kini ko lo paham mo ngeci apa? Paham. Apa lagi cowok-cowok lagi? Tadi malam jam barah lalu? Jam 6. Ah 6 pagi? 6 pagi. Maka sih tuh kok bisa jam 6 pagi lalu? Eh... Nah ini nonton film. Nonton film. Nonton film. Dan Jeffrey setelah... Kok ada rencana KBB film ini? Ada. Maret paling. Wih, iya. Masalah gak? Haji. Orang-orang... Selain orang pandang kayaknya juga masih ngerti. Masih ngerti ya. Yang agak susah yang... Katanya beda dari bahasa ini. Aden patang takongkang. Gala-gala orang sebalik. Tuh. Aden patang takongkang. Gala-gala orang se dolahnya. Takongkang gue gak tau nih apa. Gala-gala orang ketawa-tawa kan. Iya... Kok kongkang tuh jatuh-jatuh. Oh jatuh. Itu kayaknya susah juga deh. Banyak bahasa di daerah. Iya, iya, iya. Mungkin tingking-king. Mungkin besar banget. Pariaman, bukit tinggi gitu. Iya beda-beda. Ada kata yang beda. Ada dialeknya. Cara khususnya sendiri. Kalau lu kan Pariaman gak? Berarti kalau Pariaman tuh kayak ngomong... Barua tau gak? Barua. Gak tau. Monyet. Pasti dia ngomong kalau di Pariaman, Bagua. Bagua. Iya, iya. Ada, ada. Iya kan. Sama ada. Bagua. Coba Pariaman. Coba Pariaman. Gimana nih? Kemarin waktu di PQA pernah kita bahas tuh. Lu mahal. Iya lagi. Iya lagi. Banyak hilang. Berapa kerbau gitu. Bukan berapa kerbau ini bro bro. Sawah. Kerbau. Rumah Gadang baru. Lu punya pacar bang? Sekarang. Sekarang ada? Ada. Waktu PWK belum tuh? Belum. Wih baru dong repi. Berapa lama tuh kontraknya tuh? Biming doang ternyata. Itu kalau ini kontraknya... Ini sama Maria udah 3 tahun sebenernya. Udah 3 tahun? Anjing lama bro. Pas udah di PWK udah. Udah. Cuman gak di publish. Enggak. Belum. Sekarang udah di publish. 3 tahun lama juga pak. Umur berapa sekarang? 25. Nikah 35 lah ya. Enggak lah. Jauh sih. Belum kepikiran. Belum. Lama ini kayaknya. Iya. Kalau terlalu ganteng tuh ya wajar lama-lama. Ntar aja lah. Gue tua masih tetap ganteng. Lebih kan ngumpulin duitnya sih ini. Enggak lah. Nikah mahal kan. Ya ilah. Ya dikah kan tinggal dikahu. Pesta lah. Just tanya. Terus belum harus punya rumah buat berdua. Ya ilah. Itu mah gak usah dipikirin Jeb. Harus ya. Gak usah dipikirin Jeb. Muka-muka kayak gue Jeb. Makanya umur 23 Jeb. Masih keliatan muda kan. Nah sekarang nih susah. Walaupun berduit juga orang. Gensit juga gak mau sama gue. Lu pernah pacaran sama Gensit gak sih dulu? Pernah. Jauh gitu jauh. Gue masih Gensit. Dia Gensit ya. Atau enggak Gensit. Lu pernah pacaran sama yang jauh banget umurnya sama lu? Berapa tahun? Banyak ya pacaran. 3-4 tahun paling bedanya. Kalo yang di atas? Di atas. Aduh. Beda setahun doang kalo yang di atas. Beda setahun doang. Mungkin ganteng lu Jeb. Nanti gue kirim kondom dah. Sama alat buat colinya ada juga. Rambut lu sekarang model apa nih? Ngasih mulet sih. Iya lu bertahan di mulet cocok banget ya? Iya. Kok dimulet lagi? Soalnya mau promo film Alitopan dan di Alitopan rambutnya gue desain mulet juga. Oh mulet. Tapi kalo di Alitopan untungnya Mas Tata boleh ngebebasin gue banget muletnya mau kayak gimana. Terus gue... Tukang roti. Tukang roti. Tukang roti. Lo dirumah gak ada yang lewat tukang roti apa? Ada sih di depan. Kalo di Alitopan gue dibebasin nge-desain karakter si Topan. Jadi gue pengennya karena si Topan ini anak motor. Gue pengennya rambutnya mulet tapi kesisir ke belakang kayak selalu ketiup angin lagi naik motor gitu. Oh iya iya paham gue. Jadi rambutnya slip back yang di belakangnya agak... Iya iya pas kena angin agak terbang-terbang gitu. Iya terbang-terbang gitu. Jadi pake hairspray itu apa segala macem setiap syuting. Nah itu style itu siapa yang mikirin? Lu sendiri atau ada lagi? Gabungan sama Mbak Aktris sama Mas Teguh. Itunya hair stylistnya. Gue pengennya cuma mulet ke belakang ketip angin tapi sama Mbak Aktris sama Mas Teguhnya dibikin keriting. Keriting? Keriting. Ini keriting-keriting mulet ke belakang. Anjir. Ketip angin terus. Orang ganteng mah diapain juga ganteng. Misalnya lu. Komedi lu udah pernah film komedi ga sih? Komedi? Dulu 2019 pernah. Terus 2023 Mohon 2002 kemarin. Mohon 2002. Apa lagi peran apa yang pengen lu dapatkan di film? Mungkin jadi polisi kali ya. Karena kan anak bandol terus kan. Kali-kali polisi. Coba lu jadi polisi gitu ya. Pasti mata ngoker tapi. Ngoker kan? Ya gitulah. Siapa? Masih ngantuk sih udah kerja. Jadi polisi? Iya iya belum ya. Jadi polisi sih. Tentara udah belum? Belum. Tentara juga oke tuh. Akmil-akmil gitu lu ceritanya mau perang. Lucu sih. Film perang. Udah belum? Belum, belum pernah. Tapi menarik sih. Menarik bro itu bro. Cuman yang bronx-bronx terus bang Jeffrey. Kalau misalnya dapet yang romance-romance lagi mau gak? Misalnya yang jadi nice guy gitu. Nice guy udah kemarin di Mohon 2002. Oh Mohon 2002. Oh itu nice guy itu? Iya. Jadi cowok baik-baik. Cowok baik-baik. Sopan santun. Cowok anak mama lah. Oh iya. Lu milih-milih gak film? Milih sih. Milih. Tergantung yang ditawarin pada saat itu. Yang menarik apa. Jadi kalo. Apa ya. Gue gak mau nyebut judul lain sih. Iya iya iya. Ya milih sih. Berarti diantara banyak film ini ada yang pernah kepaksa gak? Kepaksa. Aduh enak begini gue nih. Kayak gue kan kadang gitu ya. Segen segen. Kita kan gak tau. Kenal lagi nih sama produsernya. Tinggal ngomong ada. Ada. Ya namanya kita di bisnis begini kan. Di sinema segini. Kadang kita udah kenal deket. Tapi sebenernya kita tidak tertarik dengan filmnya. Bukan tidak tertarik. Mungkin lagi capek atau gimana. Terus dianya datang. Di saat yang tidak tepat. Hati berkata tidak. Mulut berkata. Ya oke lah. Iya kan. Itu sulit ya. Atau filmnya standar. Tapi wah wajibnya oke banget nih. Iya iya iya. Ada juga. Ada juga. Oke. Karena kan sandwich segenerasen Bang Pras. Sandwich. Tau sih. Iya. Kok sadik tau ya. Hah? Iya. Itu pertanyaan aku tuh. Briefingannya sama berarti ya. Briefingannya sama. Anjir. Sandwich lu ya. Sandwich. Lu Big Mac kayaknya ini ya. Anjir. Big Mac lu kayaknya. Di rumah ada adek kandung satu. Sepupu dua. Sepupu dua. Sepupu itu siapa yang menghidupi? Si juga aja. Di kalau tinggal di rumah gue. Gue yang biayanya. Lu semua. Intinya siapa di dalam rumah ini. Saya hidupkan nyawaman. Iya. Gok. Gitu sih. Tapi ada dua temen yang. Kerja bareng gue di rumah juga. Hmm. Kerja tapi. Banyak dong di rumah sih. Main sih seru. Jadi gak sepi di rumah. Iya. Stress gak lu bro? Begitu bro. Ngidupi orang. Gue kalau gue, gue stress gue. Stress. Iya adalah terlintas. Setiap hari itu ada terlintas gitu. Besok gimana ya. Iya besok gimana tuh. Nah ada kan. Ada ada. Gue banyak banget bro. Iya. Ini semua juga. Dalam ada berapa lagi. Kampung ada berapa lagi. Belum lagi temen yang tiba-tiba. Belum lagi temen-temen yang tiba. Begitu tuh posisinya. Nah. Tiba-tiba ngechat kan. Nah. Abangku. Hehehe. Ngomongnya sama si Gemini lagi. Dalam hati. Anjing goblok lu ngapain ke gue. Yaudah lu. Nginian aja. Gak enakan nanti gak enakan. Jadi manusia. Iya. Ada stress-stressnya lah ya? Ada. Cuman. Mikirin besoknya aja sih. Hmm. Tapi pas udah kerja ya udah santai sih. Nikmat lagi. Nikmat lagi. Bisnis, bisnis. Bisnis. Belum ada. Bisnis apa ya? Paling buka. Buka FNB gitu sih bareng temen-temen tempat tongkrong gitu. Oh iya. Ada warkop juga. Oh lu bikin gitu juga? Dipangpol ada. Dipangpol. Namanya apa pak? Warkop kebagian. Warkop kebagian. Oh. Kepagian atau kebagian? Kebagian. Kebagian. Kenapa namanya kebagian? Karena banyak disana yang gabung buat invest jadi bagi-bagi gitu ya. Bagi-bagi saham gitu. Kayak gitu lah. Main bisnis juga lu ya. Pancong-pancong gitu ya? Indomie sih. Indomie. Iya. Itu bang Pras. Masa anak warkop gak bikin warkop? Iya. Kau udah nambah stress. Kau udah nambah stress orang aja. Nanti dia udah bikin siapa yang ngurus. Siapa nih bang? Siapa? Siapa gimana nih? Iya ya. Bisnis apa lagi rencana lu? Keinginan lu lah. Apa ya? Gue pengen... Bisnis perbankan sih. Kaya. Kaya kolektor. Enggak kan bang Jeb kuliahnya IT? IT. Gak ada bisnis ke arah-arah IT gitu. Jadi hacker gitu. Anjing. Nge-hack aktor lain. Kaya doxing gitu. Enggak sih gak ada. Udah gak ribet kalo bisnis teknologi gitu. Kuliah dimana sih? Gue gak kuliah. Oh gak kuliah. Terus IT belajar nih? SMK. Oh SMK nya IT. Kuliahnya enggak. Enggak. Bagus gue juga enggak. Kita buktikan ke orang-orang. Tapi gue pengen kuliah sebenernya. Gue juga pengen kuliah. Tiba-tiba dia pengen kuliah. Pasal gue sendiri. Kenapa gak lanjut kuliah? Kan bisa Sabtu Minggu atau apa. Kayak online. Aduh. Kalo kerja maksudnya bisa 3 bulan di luar kota. Iya. Terus kalo sekarang lagi fokus di genre action. Jadi kalo mau sambil kuliah kayaknya agak ribet sih. Iya. Libur syuting. Latihan koreo. Atau olahraga buat jaga stamina. Gak ada waktu sih buat kuliah. Satu minggu gitu. Udah. Film aja Bang Jeb. Atau gue hiatus dulu di dunia entertainment. Jangan. Jangan. Ntar gara-gara obrolan ini. Terus orang framing bakal hiatus. Terus lu dipaksa kuliah sama semua netizen. Hingga dapet ijazah. Pajang di ruang tamu. Jil. Gara-gara begini. Ngapain sih itu namanya? Hah? Lu digituin gak Bi? Asik. Lu juga Rey? Gitu Rey? Kanyalah Toga. 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 Goki. Hah? Ini tali. Ada titip salam kemarin gue dari si. Siapa tuh? Cogil. Satri mah hatir? Salam ke gua. Mau pukul-pukulan. Satri yus. Iya. Tapi sayangnya dia sekarang ditangkep ya? Kayaknya udah keluar. Udah keluar lagi ya? Nah. Lagi latihan dia. Amat jurus baru juga. Sangat latihannya. Doyok ya doyok. Ngindar kayak takut dipukulin Bapak. Kan kita biasa petinju begini. Iya. Tapi Bang J masih, maksudnya masih jalan ya TG ya? L kan kemarin kita skip dulu. Latihan-latihan lagi berhenti dulu juga sih. Karena fokus kali topan juga. Kalau ada lawan, gas. Tergantung. Tergantung. Budget. Engga. Tergantung. Gue pengen MMA sih sekarang. Wih. Anjir. Iya. Bisa. Bisa di maik regor. Bisa wrestling kan. Kalau MMA. Iya bisa. Bisa main kaki. Luk lukan. Luk lukan. Wah tapi tuh. Anjir sih. Lama banget maksudnya kan. Persiapannya lama sekalinya bertanding. Siapa tau. Memar-memar banget kan itu. Sakit banget Pak. Memar udah harus. Ya resiko sih. Ya udahlah. Memar doang lah. Mentalnya emang. Ya orang mungkin. Lu nikmat ya bertinju ya kayaknya. Adrenalinnya ya. Adrenalinnya ya. Gimana perasaannya itu ya. Kalau gue aja stand up naik panggung kan dada udah sakit tuh. Apalagi ini kan kita bakal. Eh. Dada sakit maksudnya. Degdegan banget. Nerves iya. Aduh anjir. Teribuan penonton misalnya kita sendiri Pak. Nggak lucu. Ninggal wey. Iya kan kalau tonjok-tonjok kan kayaknya lebih parah lagi deh. Pressure nya dari penonton juga. Anggil laut. Tiba-tiba. Hmm. Tapi kan untungnya dia waktu yang lawan Elle. Sambutan lu kan luar biasa tuh. Iya sih. Banyak banget sih. Elle juga merasa gitu kan. Kemarin waktu ketemu sama gue. Anjir waktu gue masuk ngorong itu. Sambutannya dikit banget sih. Geoffrey. Gua. Aduh sorry lah. Anjir. Apa nyanyi pupus gue ya. Karena saivor nya juga udah ngeri kan ada waktu. Podcast-podcast saivor nya. Saivor nya kenceng sih kemarin. Next katanya gak pake sarung lagi. Pake apa sih namanya itu. Helm. Next headgear. Headgear. Kemarin pake kan. Pake kemarin. Next nya rencana gak? Uh. Ya harus. Jangan sih. Karena ngalingin pemandangan mata gitu. Oh dia kadang geser-geser kesini ya. Geser-geser iya. Dan emang gak enak buat nafas juga. El. Mau gak tuh si El tuh. Mau sih harusnya. Harusnya mau ya. Harusnya sih mau. Harusnya sih mau. Rematch lagi yuk. Rematch yuk. Emang sih kalo bisa. Hah? Emang sih kalo bisa. Wow. Soalnya gue udah naikin ke 80 nih. Lu sekarang 80? Gue gak bisa turun-turun lagi sekarang. Ah padahal lu udah coba diet? Udah coba diet. Gue udah lari. 3 kali lipat gue lari biasanya. Wah anjir. Gak bisa turun lagi nih. Berarti masa otot lu udah kuat banget ini pak. Udah iya. Udah naik terus gak bisa. Kalo mau ngecerin masa otot kan harus gak makan tuh. Iya iya. Ngurangin makan selama berapa periode waktu tuh. Cutting-cutting ya. Harus cutting lama banget. Jadi males sih nahan makan. Udah intermittent fasting aja. Susah juga banget. Apa itu sedik? Hah? Ada pola diet yang puasa. Iya kayak makan jendela waktu makannya cuma 6 jam. Terus selama 18 jam sampai besoknya lagi gak makan. Hah lu pernah begitu tapi? Kayak gitu sih. Itu kayaknya pola diet paling gampang. Iya paling gampang ya. Jadi lewat diner tuh udah berhenti makan. Oh lewat dari jam makan malam? Iya udah gak nyemil cuma air putihnya. Sampai siang lagi. Sampai siang besoknya jam 12. Makan utamanya baru. Wah bisa tuh mana tidur gue susah lagi jam 2 jam 3 tuh. Minta tuh perut pasti. Ini ya ya. Ini. Ini suara. Pakai naga. Enak banget lagi tuh anjir. Geprek. Geprek. Aduh enak banget anjing anjing. Tapi Bang Press kira-kira kalo lawan Bang Jep berani gak? Gue lawan dia? Hmm. Gue yang kagak berani lah abang-abangan anjing. Ya enggak maksudnya secara profesional skill aja gitu. Enggak kalo dari masa otot dan segala macem. Dan skill kayaknya kalah gue. Tapi kalo di sekililing ada kayu. Gue tuh merantem jarang banget pake tangan pasti kalah gue. Karena emang gue tuh punya jurus. Ini baru pertama kali gue kasih tau sobat. Biar caranya muka kalian tidak kena adalah nunduk pertama. Tangan kalian harus lebih tinggi daripada kepala kalian. Dan itu diayun beberapa kali. Ini. Lebih efektif kalo ada kayu. Nah kalo begitu sempat kena ada kayu ambil langsung. Harga diri kita. Gak ada ceritanya tangan kosong, tangan kosong. Tangan sih kosong sebelah kiri. Ini diisi. Itu ajaran siapa bang Pres? Hah? Apa? Ajaran siapa? Ajaran ibu saya. Gak bisa sama tangan ambil batu pukul palanya. Nanti berjarah ibu obati. Keren. Kayak gitu caranya. Aduh. Lumayan tau gue pernah begitu tuh. Orang udah dibelakang gue. Kayak yang kemarin tau Ren di Pasarbo ada lu juga. Oh itu ada foto tangannya. Iya. Putus tangannya. Tuh banyak orang sekarang keras-keras carok tuh juga kemarin tuh. Lu liat yang di Badura. Oh iya. Iya main bacok-bacok mati empat. Udah lah guys damai-damai aja lah. Ada si Ipan foto tangannya yang di Pasarbo. Cari apa pak? Korek. Ini ini. Eh maaf bang. Makasih. Korek lu kantongin kali tadi. Sorry. Si Ipan tadi ada bang Pres. Foto tangan di Pasarbo. Ada bang. Di galerinya. Putus disini. Tangannya gini lagi. Gini. Gini. Ini dia. Gak emang kayak noncoknya begini. Orang kayak beda. Dia begini. Wah sepatu Adidas klasik. Mereka mau dipalang. Hahaha. 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 Agak bagus sepatu kan. Habis. Habis mas mas kerepan. Hahaha. Habis mas mas kerepan. Spatuan Adidas klasik nih. Hahaha. Ampi bagus nih mas. Ampi bagus. Aduh hadiah bang. Hahaha. Hadiah bang. Hahaha. Ada dari Ibu. Kita lamiat bang. Hahaha. Hei pertanyaan terakhir nih ya. Udah terakhirnya aja anjir. Lagi enak ya? Iya. Ya udah kalo gue mah lanjut aja gue kira lu ada kerjaan lagi. Eh ini karena sutradara Bang Jeffrey jadi sutradara Bang Jeffrey. Eh sutradara Bang Jeffrey. Kacita jadi sutradara. Terlagi nih mah. Terlagi nih mah. Udah kesampein kan Jakarta VS Everybody. Engga. Itu ikut nulis sedikit aja sih. Ikut nulis. Tapi gak ngederek? Engga. Oh gak ngederek. Ngederek full Mas Robby nya. Oh gitu. Nanti yang Maret ini baru ngederek? Engga. Engga juga. Oh belum. Masih lama Bang. Karena kalo harus jadi sutradara tuh. Harus ngerti penulisan script. Harus ngerti editing juga sedikit. Biar di selama syuting nih udah kebayang gimana cara ngeditnya. Iya. Jadi selama syuting pas nanya-nanya sama director. Mereka tuh tau. Semua hal. Sedikit dari semua hal. Iya. Itu harus ada semacam sekolah atau pendidikan gitu? Ada. Biar legal gitu sutradara gitu. Tapi banyak juga yang otodidak sebenernya. Tapi otodidak tuh butuh bertahun-tahun. Iya kerja kerasnya lebih parah lagi Sadiq. Karena udah berada di lingkungan film juga. Iya. Belajarnya dari situ ya. Dari situ. Ini masih ngumpulin ilmu lah. Iya. Ya gak lama lagi ini. Iya. Bentar lagi. Bentar lagi ada sutradara suka noncok orang. Anjing. Marah-marah ngeluar binatang udah banyak ya. Action. Cut! Anjing itu udah biasa. Blok-blok gitu. Bisa acting kagak sih anjing. Emang ada sutradara? Lu pernah denger ada sutradara begitu gak? Selama lu ini? Selama gue syuting kagak sih. Marah-marah sampai begitu. Pernanya gue diteriakin ini pas gue 2014 kalau gak salah. Ini pemain dapet dari mana sih? Digituin anjir. Itu skrip Jakarta version berbadi. Bukan. Bukan ya? Oh, iya iya iya. Jakarta version berbadi juga tuh. Iya iya iya. Ada disana. Tapi lu pernah digituin juga sama orang. Pernah digituin. Aduh ya Allah gak tau. Masih kenalan gak lu sama sutradaranya yang gitu? Apa? Masih temen baik ya? Masih kenal sih. Temen baik. Temen baik. Dan gue kalau di posisi dia juga udah gue tendang sih. Udah bro hati-hati bro kalau si Jepri jadi ini nih. Iya bisa berbadi lagi tuh. Cut! Dia senyum. Dia senyum. Dia senyum. Dia senyum. Kali lagi. Ayo action. Gak biru matanya. Gak continuity boss. Yaudah nextnya biruin aja. Gimana yang belum tacapan? Tacapnya beneran ya. Jepri. Ayo. 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 Jepri. Sore-sore. Lalu gitu. Ayo. Seru banget ya kerja begini ya. Ngobrol, ngobrol, ngobrol. Ada banyak juga yang orang ngomong, oh enak banget kerja si pres, tinggal ngelamak-ngelamak aja. Mikir, riset kita, anjir. Walaupun ngobrol-ngobrol doang, ini kan gue lagi mikirin nanya apaan. Tapi sekarang lagi nonton film apa Bang Jep? Serius gitu? Gue lagi nonton dokumenter malah. Dokumenter Masak-Masak. Yang mana? Ada. Netflix? Bukan. Yang jadi hostnya Anthony Bourdain. Jadinya kelihatan. Jangan tontonan lu apa gue? Gue baru kemarin nonton Pang In-Log. Gue tau gak film itu? Tau, tau. Kita nonton ulang Pang In-Log ya? Tante Nirin. Tante, Kak Nirinnya Zubir ya? Bukan. Bukan. Vino. Vino. Andika Pratama. Olia Sarah. Olia Sarah ya itu ya? Kayaknya ya? Girindra Kara. Iya gitu-gitulah. Lucu tuh filmnya. Anak jalanan juga kan? Anak jalanan, iya. Iya pengambilan masih sederhana banget, tapi rame film itu. Lu lucu banget kan? Oh yang direct Pak Ocai. Pak Ocai. Loh di Arahab. Oh lu udah banyak yang kenal-kenal begitu di sinema ya? Iya, karena kerja sama bareng sih. Wih, ini kita gak sabar nih guys. Ahli Topan. Tanggal 14 Februari di seluruh bioskop Indonesia. Yes. Di situ ada Jeffrey Nicole. Lutesha. Arisia Saleh. Arisia Saleh. Omar Bebeto. Reza Ilman sama Anya Zen. Anya Zen. Dan ada gue, seperti biasa tempat promogai. Next harus dipilih ya berarti? Ah ya, kayaknya enggak deh orang lebih lama liat gue. Gue pengen tau, acting-acting nangis gitu. Oh iya. Lu kalau acting nangis, langsung nangis atau butuh waktu dulu? Tergantung scenenya. Kadang ada scene dimana misalnya dua halaman nih, satu scene. Di halaman pertama masih ngomong-ngomong biasa. Kan ada progresi emosi kan? Iya. Di tengah scenenya baru mulai emosional. Terus baru keluar air mata kayak gitu-gitu. Gak bisa tuh kalau scene awalnya masih ngomong-ngomong udah siapin nangis duluan, kan gak masuk akal kan? Lu ngebayangin apa tuh Jeb? Atau lu emang masuk ke dalam ceritanya atau lu, Oh gue bayangin, gue besok nginggal. Lalu gitu gak? Gue gak suka ceritanya sih. Lu masuk ke ceritanya? Masuk ke ceritanya. Tapi butuh-butuh ini banget dong situasi hati yang bener-bener persis dengan suasananya. Suasananya. Anjing. Kadang dialog lawan main juga itu ngebantu banget. Lu kalau misalnya perhatiin dialog lawan main yang misalnya nyelekit banget, itu bisa dipakai buat olah rasa sedih. Cuma langsung? Iya. Anjir. Gitu sih. Butuh-butuh bengong gitu gak kayak? Tiba-tiba harus. Tergantung kalau bisnis acting di scene-nya kayak masuk, ngebolehin buat bengong, ya gapapa bengong aja. Kasih waktu gitu buat dulu, sebelum action gitu ya? Karena kan orang kalau misalnya nangis kan gak sambil ngomong, gak sambil ngomong kan? Gak sambil ngomong dulu kebanyakan. Iya, 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 pasti ada trigger-nya lah, ada trigger-nya lah bikin nangis itu. Wah, susah ya acting-nya. Lu pernah gak? Apa? Pas acting nih scene-nya tuh lu harus nangis tapi gak keluar air mata. Sering. Dan itu lu, biasanya lu tidak puas dan lu minta ulang atau susah banget ya. Kasih insto. Kasih insto lu pernah gak? Gak pernah. Hah? Gak pernah. Gak pernah. Gak pernah. Gak lebih keroh-keroh sih kayaknya. Gak lebih keroh-keroh. Gak udah merah sama. Gak sih. Gak sih. Gak sih gue anti sih. Kayaknya pernah kalau buat iklan atau apa gitu, yang komersial gitu. Oh, kalau film gak? Kalau film gak. Film gak. Jago. Gak sih, banyak. Banyak sih yang bisa nangis. Gak pernah nangis nangis. Nggak ada orang nangis gitu. Coba, coba Bang Press. Enggak. Emang gak bisa gue. Komedi komedi aja lah. Bisa, bisa. Bahkan kalau aktor komedi terus main film drama, bakal lebih sedih sih menurut gue. Anjir. Karena lu biasanya ngeliat dia yang lucu-lucuan, Tiba-tiba main film drama yang sedih banget tuh kayak nyelekit banget sih. Kayak misalnya Jim Carrey. Iya, iya. Jim Carrey kan dari stand up kan. Stand up, main film komedi. Terus di tahun 2000-an awal dia coba main film drama yang serius. Dan berhasil. Iya. Kayak ngeri-ngeri sedap gitu kan. Iya, ngeri-ngeri sedap. Iya, ngeri-ngeri sedap. Aktor komedi kan banyak kan, tapi sedih banget. Agak lain. Iya, baru. Sedih juga tuh, kemarin tuh gue nonton. Bagus filmnya itu tuh. Coba kita challenge Bang Pras dari ekspresi ketawa. Langsung. Sedih. Oke. Sedih. Kayak sedih sih Bang Pras. Susah-susah. Aku sedih aku pun kadang kesenyum sedih. Gak bisa gue rektin sedih. Itu juga bisa kepake malah kayak gitu. Dan kayak gini. Misalnya kalo di kehidupan nyata kan, Orang bukan mau nunjukin sedih. Malahan. Orang di kehidupan nyata, Orang kebanyakan berusaha nahan sedihnya. Betul, betul. Itu yang lebih tepat sih menurut gue ya. Udah cocok deh deh jadi sutradara nih. Dia jelasin dikit aja udah paham. Gue coba lagi sedih. Coba. Tawa. Sedih. Itu. Bagus. Cocok nih. Cocok nih buat promo film. Kayak pertaruhan tiga. Pertaruhan tiga. Untuk-untuk orang gondrong dipukul boleh lah. Oke Bang Jai Bang Jai sekarang. Anjing gue kagak. Disini gue kagak. Aktor kalo ditodong kayak gitu sama kayak stand up komedian. Ayo ngelucu dong. Iya. Kayak mau azin. Ayo azan dong. Jauh kali. Udah lah udah mulai gelap ini guys. Gradingnya susah nanti. Udah beda warnanya. Terima kasih buat Jepri. Terima kasih. Hari ini. Sekali lagi temen-temen jangan lupa nonton Alitopan. Tanggal? 14 Februari di bioskop. Di bioskop seluruh Indonesia temen-temen. Kita lihat. Dia membawa motor apa. Gue boleh cerita dikit lagi. Soal motornya. Karena di Alitopan motor tuh hal yang krusial. Iya. Kalo di film aslinya. Tahun 77. Junadi Salad pake DT100. Di 90. Oma Rizya Saleh pake Harley. Harley iya. Jadi bukunya juga sebenernya pake motor DT100. Kalo di bukunya. Nah gue setahun sebelum ini mulai syuting. Gue udah dikasetau. Udah diajak buat jadi Alitopan kan. Jadi gue bangun motornya tuh. Oh lu juga ikut tuh. Gue bangun motornya pake DT100. Siapa tau bakal kepake kan motor yang gue bangun ini. Tapi gak boleh. Karena mesin dua tak. Berisik. Terlalu berisik. Iya iya iya. Jadi seminggu sebelum syuting. Kita udah dikasih motor. Dari produksi tuh motor pabrikan baru. Dan gue sama direkternya ngerasa. Kayaknya Alitopan gak bakal pake motor keluaran pabrikan baru gini. Iya 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 iya. Akhirnya gue minta tolong ke Rijal. Buat. Tolongin cariin temen-temen motor lu dong. Yang pas buat Alitopan. Akhirnya dapet tuh. Motor temen gue Cut Breh. Cut Breh? Cut Breh. Dia bangun motor SR400. Akhirnya gue. Bawa pun nyaman ya? Bawa pun nyaman. Pake jauh nyaman. Akhirnya pake SR400 di filmnya. XR400 temen-temennya. Sebenernya kalo mau relate banget sama anak jalanan. Mah harusnya pake Aerox ya bang Chris ya. Aerox sama beat. Beat sih menurut gue bro. Beat motor. Yang diwarna-warnin ijo pink gue. Nah iya. Kenal foto bobokan tuh. Di Thailand ya. Iya. Ada scene kena banjir lagi. Pake jas hujan plastik. Indomartu. Robek sininya. Oke lah terima kasih Jeffrey Nicole. Terima kasih. Selalu semoga mimpinya di 2024 ini tercapai. Jadi polisi. Amin. Jadi polisi tentara ya temen-temen. Dan juga rematchnya sama Al. Diselenggarakan. MMA. Let's go. MMA. Ayah El. Ayah El. Tapi om Ahmad Dhani jauh-jauh. Tapi jauh-jauh risik banget. Candar-candar. Oke temen-temen terima kasih. Sampai bertemu lagi di Kejar Setoran selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih. SalKA